Terjadi di Cirebon, beberapa rumah makan padang dirazia oleh grup PRMPC alias Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon. Mereka melakukan sweeping dan melakukan pencopotan label tulisan masakan padang rumah makan Minang yang penjualnya non-Sumatra Barat. Penasihat Perhimpunan Rumah Makan Padang Cirebon, Ernilus Tahar, membenarkan kejadian tersebut. Menurutnya, fenomena rumah makan yang menggunakan nama masakan padang dan menawarkan harga murah mulai muncul sejak 2021 hingga saat ini. Ernilus menjelaskan pihaknya tidak mempermasalahkan siapa saja yang ingin menjual masakan padang, baik orang Minang maupun non-Minang. Tapi, ia menekankan pentingnya menjaga standar harga agar tidak merugikan pendagang lainnya. Menurut Ernilus, langkah pencopotan label masakan padang menjadi solusi, agar tidak ada salah paham terkait standar harga di masyarakat. Ia menyebut tren rumah makan murah seperti ini mulai berkembang di Cirebon, dengan beberapa pengusaha datang dari Bandung, Jakarta, dan Bekasi. Sekarang banyak rumah makan yang menjual makanan dengan harga Rp8.000-Rp10.000. Kami tidak bisa melarang. Jadi, mencopot label masakan padang menjadi opsi negosiasi, baik untuk pengusaha Minang maupun non-Minang. Namun, aksi itu dinilai terlalu mengedepankan asa ego dan dinilai tidak adil dalam kebebasan berniaga. Gegara hal itu, polisi juga turun tangan menengahi razia tersebut. Kapolsek Pabuaran AKP Muhammad Soleh membenarkan kejadian pencopotan tersebut. Ia juga menjelaskan sekitar ada tujuh orang mendatangi warung padang milik Pak Hujan di desa Sukadana dan mencopot tulisan masakan padang dari warung tersebut. Berdasarkan keterangan penjaga warung, mereka meminta agar masakan tidak dijual dengan harga Rp10.000, melainkan mengikuti harga umum sekitar Rp16.000, ujar AKP Soleh. Kalau menurut kalian bagaimana nih? Apakah perlu melakukan hal seperti ini?